Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama saya Fitri Ahnada dalam acara Salam Pramuka. Selamat hari Pramuka ke-61, pada tanggal 14 Agustus kemarin Kuartir Nasional menyelenggarakan pembukaan Jambore Nasional ke-11. Kegiatan yang dibuka oleh Kak Budi Waseso sebagai Ketua Kuarnas ini dihadiri oleh 11.000 peserta dan berlangsung hingga tanggal 21 mendatang. Di waktu yang bersamaan Kuartir Cabang Kota Bogor menganugerahkan lencana Garuda untuk 328 Pramuka dari Siaga hingga Pandegas, Sekota Bogor. Kegiatan ini berlangsung di alun-alun Kota Bogor dan dihadiri langsung oleh Ketua Harian Kak Saripah. Pada hari yang sama dilakukan kegiatan penaikan bendera dan penurunan bendera dalam rangka memeriahkan Festival Merah Putih di Tugu Kujang dan Tabur Bunga di Tempe Dredet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di Keluaran Bogor Barat khususnya Kelurahan Curug dan di sini ada Mabiran Bogor Barat atau Pak Camat Bogor Barat yaitu Bapak Abdurrahman. Bapak senang sekali ya kita berada di Keluaran Curug ini dalam kegiatan menanam pohon Pak. Di sini adalah programnya Abdimas Kuartir Kota Bogor untuk penanaman pohon barat, untuk penanaman pohon itu khususnya di Bogor Barat dan juga nantinya akan menanam di kewaran-kewaran yang lainnya. Alhamdulillah sekarang Bapak seolahku Mabiran atau Bapak Camat bisa datang menghadiri kegiatan ini. Terutama sekali saya mencapkan banyak terima kasih kepada Kak Kuarcap, Kak Bogor dan dari Kak Kuaran yang hari ini melaksanakan kegiatan penanaman di wilayah RW7 Keluaran Curug, Kecamatan Bogor Barat. Tentunya harus kita apresiasi ini karena kegiatan ini luar biasa dan untuk penghijauan terutama wilayah-wilayah Keluaran Bogor Barat, Kecamatan Bogor Barat itu kurang lebih 16 kelurahan. Tentunya masih banyak lahan-lahan yang bisa kita tanam sehingga dengan penanaman itu bisa menghijaukan wilayah Kecamatan Bogor Barat, umumnya Kota Bogor. Tentunya ini sebagai salah satu bagian kita untuk memarisi ke generasi kita, generasi yang akan datang dengan tanaman, dengan penghijauan, lingkungan, biar melestarikan lingkungan. Baik, Kak. Terima kasih Kakak. Semoga kegiatan ini bukan hanya selesai di sini saja, tetapi juga nanti kita akan beralih ke kewaran-kewaran atau kecamatan-kecamatan yang lain. Bersama dengan Pramuka, kita bisa maju ya Pak ya. Amin. Itu saja. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Pembukaan kegiatan gembira, gerakan benanam bersama Insan Pramuka. Dan di sini ada Ketua Panitia dari Kewarcap Kota Bogor, yaitu Kak Aldi Rahman. Kak Aldi, boleh dong menceritakan sedikit tentang kegiatan ini. Ini kan kegiatan dari Kewarda Jawa Barat, terus nanti disampaikan ke Kewarcap-Kewarcap dan juga akan dipartikan ke gudep-gudep ya, kayak ada kekuaran-kekuaran. Bisa menceritakan dari awal sampai kita pembukaan ini, Kak. Silahkan. Baik, terima kasih Kak Teti. Sebenarnya saya akali pengurus Kewarcap Kota Bogor, andalan pengabdian masyarakat, dan tanggap bencana. Alhamdulillah hari ini yang kita ketahui bahwa di tanggal 10 Agustus 2022, kita melaksanakan secara serentak sejauh barat, kuarcap kota dan kabupaten melakukan penyemayang. Penyemayang. Di mana penyemayang ini program dari gembira, ya, Kewarda Jawa Barat, di mana gembira ini gerakan menambah bersama Insan Pramuka. Lalu memang kita melakukan sosialisasi dengan Kewarda, dengan 27 kota dan kabupaten sejauh barat untuk program gembira ini. Nah, ini tanggal 10 ini kita tindak lanjuti, dan kita arahan dari Kewarda untuk melakukan kegiatan penyemayang secara serentak sejauh barat. Alhamdulillah, Kewarcap Kota Bogor sudah mengimplementasi akademik. Nah, alhamdulillah kegiatan hari ini dihadiri oleh serentak sekuarcap kota Bogor, kemudian dihadiri oleh 6 kuaran, 6 ketua kuaran sekuarcap kota Bogor, karena ini sangat penting sekali. Karena kuaran ini nanti akan mengimplementasikan, mensosialisasikan kegudup-gudup, karena itu yang paling penting. Baik, semoga kegiatan ini dari kuardanya, dari kuarcap, langsung kegudup juga akan berjalan, ya, kaya. Dan kita akan mendapatkan predikat, dan mereka juga nanti akan mendapatkan predikat, apa tadi, Kak? Ya, tadi yang saya sampaikan di pas kegiatan pembukaan, bahwa di tanggal 11, 12, 13, itu tugas dari kuaran untuk mensosialisasikan kegudup. Dan tanggal 14, seluruh gudup di kota Bogor melakukan penyemayang, seperti yang dilakukan serang, seperti kuarsa kota Bogor. Nah, bagi gudup-gudup yang melakukan penyemayang tersebut, menenamkan bibir-bibir tiga sayuran, kangkung, pakcoy, sama selada. Nah, hanya tiga saja yang diimbau juga oleh kuarda. Nah, di masing-masing gudup itu melakukan penyemayang bibir tersebut. Sehingga, setelah itu, mereka akan didata, didokumentasikan oleh masing-masing gudup, dan dikirim ke kuaran. Nah, kuaran baru melaporkan ke kita, kita baru memberikan sertifikat atau piagam penghargaan dari kuarda Jawa Barat, seperti itu. Dan tak kalah penting, yang harus kita sosialisasikan, yaitu ke super app, aplikasi kuarda Jawa Barat, dan pramuka. Itu yang terpenting ya, Kak Adia. Jadi, super app itu akan terlihat di situ. Oke, jadi jangan sampai lupa, kalau sudah menanam, sudah bergerak. Salam Pramuka, untuk selalu menyembuh semua gudup, untuk melakukan aplikasi, apa, mendownload aplikasi super app, seperti itu. Supaya bisa kegiatan-kegiatan itu dilaporkan. Gitu, Kak, informasinya. Baik, terima kasih, Kak Adi Rahman. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar, dan juga menghasilkan, apa namanya, ilmu juga buat mereka nantinya, ya, untuk kedepannya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Salam Pramuka. Pada selasa tanggal 15 Agustus tahun 2022 tengah malam, tepatnya pukul 23.30 telah mengadakan kegiatan apel kehormatan rendungan suci yang bertempat di Taman Makam Pahlawan, Reden. Dalam upacara kami, Inspektor Upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sedang melaksanakan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 di lapangan sempur. Sebagai upacara utama yang dilaksanakan di lokal tingkat kota Bogor. Hari ini unsur Horkopimda hadir, mengikuti seluruh rangkaian kegiatan, dan seluruh masyarakat yang juga berkesempatan hadir di Sempur, insya Allah dapat juga melihat jalannya upacara dengan baik. Harapannya tentu sesuai dengan tema, yaitu pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Tentu kita berharap semua unsur masyarakat dapat mendukung langkah-langkah yang diambil pemerintah, dan bersama-sama berkolaborasi, serta melaksanakan seluruh koordinasi-koordinasi dalam rangka pemulihan ekonomi agar lebih cepat pulih. Ya demikian harapannya, dan mudah-mudahan masyarakat semakin sehat, pandemi COVID semakin tiada atau hilang di kota Bogor. Demikian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Kak Dedy, Alhamdulillah ya kita bisa berkumpul kembali Kak di upacara 14 Agustus. Kira-kira ada yang spesial ke hari ini Kak? Ya tentu ya, hari ini kita bukan hanya mengadakan APA besar hari Pramuka yang ke-61, tetapi juga berkaitan dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang ke-77. Ya jadi tadi hadir juga Pak Wali Kota sebagai Kak Mabicap ya, yang secara langsung memberikan arahan-arahan dan kelihatannya terus bisa memberikan motivasi kepada kita semua untuk dapat memajukan gerakan Pramuka di kota Bogor. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, seluruh kakak-kakak, baik apa namanya, andalan maupun seluruh unsur yang ada di kuartir cabang gerakan Pramuka Kota Bogor yang selama ini berkontribusi untuk memajukan Pramuka Kota Bogor. Oke Kak, yang spesial banget hari ini apa Kak? Yang spesial ada beberapa tampilan ya berupa senam yang dilakukan oleh beberapa anggota Pramuka dan ini menginspirasi kita untuk kita coba bawa ke tingkat yang lebih tinggi. Mudah-mudahan bisa diadopsi dan dijadikan sebagai salah satu kegiatan Pramuka yang nantinya membesar dan kemudian akan ditujuannya adalah membangun karakter dan melalui berbagai langkah-langkah kegiatan ini. Insya Allah kita terus dukung upaya-upaya baik ini. Salam Pramuka, saya Fitra Bintang Jeneti dari pangkalan Nestlin Penaragan 1, gugus depan 05033. Di sini saya dilantik menjadi Pramuka Teladan agar bisa menjadi lebih disiplin dan menjadi teladan bagi orang lain. Halo nama saya Hafiz Azza Faizim Sohera dari SDN Bangkat 3. Perasaan saya baca doa di depan Pawali senang sekali bisa bertugas di depan Pawali Kota. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Cukup sekian, salam Pramuka kali ini. Saya Fitri Anada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!